Tiga warga Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan diringkus Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Ketikanya ditangkap di lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kejamatan Banggai, Kabupaten Majene. Ketiga pelaku memiliki peran berbeda dalam peredaran narkoba ini. Ketiga pelaku diketahui masing-masing berinisial R, 33 tahun, N dan RAM, 20 tahun, warga asal PK Bata. Kejamatan Duam Panua, Kabupaten Pindrang. Hal itu disampaikan waga Polres Majene, Kompol Ujang Saputra dalam proses press release di Mapolres Majene pada Rabu, 28 September 2022 kemarin. Di tangan para pelaku ditemukan barang bukti sebanyak 252,3 gram barang bukti. Dan Ujang juga menyampaikan ketiga pelaku memiliki peran berbeda. N diketahui sebagai pengedar atau perantara jual-beli sabu, sementara R sebagai penyedia atau pemasok sabu, dan juga RAM ikut membantu menjual dan mengedarkan sabu. Terkait ini lebih detailnya Tribuners sudah bergabung bersama kami Rekan Hasan Basri, reporter Tribun Sulbar yang akan melaporkan. Silakan Rekan. Oh ya, baik Rekan Dea bahwa memang Satuan Resesi Narkoba, Kepolisian Resesor Kabupaten Majene telah menangkap tiga orang pelaku peredaran narkotika di wilayah Sulawesi Barat. Ketiga pelaku itu berinisial N, A dan R ditangkap sejak hari Sabtu beberapa waktu lalu di Kepolisian Majene, Sulawesi Barat. Mereka ditangkap beserta dengan sejumlah barang bukti yang berkisar sekitar 200 gram lagi. Menurut dari informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian, ketiga pelaku ini merupakan pemembaru yang merupakan baru saja datang dari bekerja di negeri Malaysia atau dalam hal ini bekerja sebagai TKI. Namun untuk barang buktinya sendiri belum dipastikan apakah barang itu datangkan dari Malaysia atau dari tempat lainnya. Namun hingga saat ini pihak kepolisian tetap akan menyedih untuk memastikan barang tersebut. Dan untuk ketiga pelaku sendiri, ini sudah diamankan di Mapol Resmajene dan sesuai dengan pasal yang dijeratkan ini pelaku dijerat paling rendah hukuman yaitu 5 tahun penjara dan paling lama sekitar 20 tahun penjara. Begitu Rekan Dea. Penjara ternyata barang itu dibuka habisannya. Dimana untuk tersangka sendiri adalah PASC 33 tahun. Eh Pak, gak ada wajar. Penjara kemudian R alias C 34 tahun. Penjara kemudian RAM alias R 20 tahun. Semua pelaku dari penjara. Jadi mereka membawa barang itu-barang itu dengan maksud itu dihadarkan. Jadi karena hasil dari penjara akhirnya kami olah, kami milik dan ditemukan bahwa ada berapa paket ditemukan di TKP. Kurang lagi 6 paket. Hasil pengembangan ke PIN RAM, ke Benulik, kami mendapatkan lagi 2 paket. Jadi total hampir 1 per 4 kilogram. 252 gram. Jadi itu 2,5 oz. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!